Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel junior bonsanting kali ini saya akan membuat bonsai serut yang saya hasilkan ini bahan ini dari dongkelan dan bagaimana ini akan jadi bahan-bahan ini akan saya jadikan bahan bonsai ya tadinya masih bonggel ini dan saya hidupkan saya bantu hidup maksudnya bukan saya hidupkan lalu saya akan permak sedikit biar enak sama dejak ngopi Oke selamat menonton jangan lupa like comment share dan subscribe ini tidak ndongkel guys karena hujan ya karena tidak tidak ada video ndongkel karena hujan dan ndongkel yang sudah semakin langka jadi kita merawat bahan yang sudah hidup saja berat guys ini berat harus pakai tatah ini guys oke guys karena ini sudah ya potong gantan yang ini guys ini saya potong karena gerak dasarnya ini tidak kelihatan jadi ini saya akan potong sedikit ini gerak dasar biar terlihat ini sambil belajar sambil belajar konsep belajar membuka dimensi jadi jika ada kesalahan silahkan komen-komen di bawah kritik dan saran sangat saya berhargai karena sama-sama belajar hai kawan silahkan mengkritik jika ada masukan-masukan langsung saja tulis di kolom komentar hai 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 ya kan guys tidak dasarnya sudah kelihatan ini Hai coba saya dekatkan tadi masih semrawut tapi sekarang sudah mendingan ya tidak dasarnya oke sambil belajar gerak dasar kita belajar konsep dan semoga sangat bermanfaat lebih jelasnya kita lihat dasarnya pergerakannya dari mana ini lagi juga saya akan potong kalau ini menghalang ini saya juga akan potong saja enak dipandang jika ada kekurangan dalam memotong dan memotong atau membuat bonsai ini silahkan dikomen di kolom komentar beri masukan tidak apa-apa ya saya menerima semua komen-komen yang penting komen yang enggak sepam itu mesti saya terima dan saya sangat sangat hati jika ada yang bisa membantu atau mengkritik ini nanti lengkap deh sama repotinya ganti media juga jadi jangan lupa disimak terus sambil menikmati penghujan di musim penghujan hai 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 ini jadi jadi ini mudah agak mengganggu ini sudah oke gerak dasarnya oke kelihatan ini kelihatan kita diiring guys di pruning dan diiring ini pelajaran yang saya dapat saya baru mengerti kalau bahan ini cukup bagus ternyata untuk teman ngopi cukup bagus sekali oke kita pruning dulu oke setelah di pruning kita cek-cek dulu apa yang masih menghalangi gerak dasarnya Oh ini saya buatkan pot seperti ini dan saya akan seleksi cabang Oh ini yang berdekatan guys ini Hai ntar dulu saja lah tapi ini paling-paling dipotong sudah tapi carapun saya hanya begini Hai saya sisakan karena masih tahap-tahap lulusan dan sebelum saya beri media-media saya akan belajar kembali dari repotin seleksi cabang ganti media wearing running Oke simak terus Bagaimana lanjutannya ini pendukung guys bukan master atau yang lain-lain cuma pendukung guys jadi jika ada salah-salah langsung saja dikomen di kolom komentar Oke setelah diwiring kita sebelum saya arahkan kita ganti media sudah dulu kita repotin guys nih kreasi saya sendiri hai 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 ini kowe yang sudah keren sampai cepat jadi sampai jumpa lagi Hai 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 i repotin gantimedia repotin ini kubur ngalami tanah subur sekali di repotin gantimedia kita arahkan cabang-cabangnya buat seperti tertiup angin saja karena ini batangnya kesondong kita arahkan cabang-cabangnya bertabrakan tabrakan loro ini 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 bahan topnya ini masih terbesar lagi jadi saya tidak akan potong pucuk-pucuknya ini masih prosesnya panjang sekali tapi terima kasih selamat menikmati tinggal kasih lumut guys buat temen ngopi ini sungguh tidak sekali ngopi anda ini proses akhir diberi lumut dari sadu penampilannya kalau ada yang masih saya enggak bisa atau kekurangan bisa langsung di komen-komen di bawah saya suka-suka untuk mengkritik saya karena saya suka penggulan dan saya juga mendongkel jadi silahkan memberikan masukan-masukan oke kawan untuk kali ini mungkin sudah sampai disini saja karena ini sudah jadi begini saja untuk kegiatan hari ini daripada kalau ada kesalahan dalam menekuk-menekuk ini silahkan komen-komen jika saya akan memberikan masukan tentang gerak dasar atau ini silahkan komen-komen saya sangat suka dikritik dan sangat suka diberi masukan tidak ada yang benar dalam diri saya jika karena manusia tentunya tempatnya salah ini kreasi saya sendiri gimana pak bos kreasi saya oke sampai di sampai disini saja pertemanan kali ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap selamat menikmati